Selamat datang di Mas Mansur Channel. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang peninggalan Kaputren dan Taman Sari di sekitar keraton area Wiraraja yang ada di Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono. Ingin saya beritakan bahwa betapa luasnya, betapa megahnya pemandian putri-putri atau para istri Raja-Raja Lamajang, Tiganjuru, pada saat itu dibangun pada tahun 1294 dan sebagainya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Bahwa area Wiraraja memang membangun satu kawasan baik berupa keraton, baik berupa jedingan atau taman sehari ini dengan tidak tanggung-tanggung, sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan pengalaman hidupnya yang sering bergaul dengan pihak-pihak asing juga. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, para penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan. Hari ini kita akan telusur di kawasan Blok Jeding atau Taman Sari, pemandian putri-putri bangsawan atau putri-putri kerajaan Lamajang, Tiganjuru. Nah, dipergerakan menurut penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta, bahwa kawasan Blok Jeding atau Taman Sari ini luasnya 5 hektare. Betapa luas ya, kira-kira begitu. Dan di kawasan ini, ternyata banyak dipenuhi yang namanya batu batah, struktur batu batah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini, ini katanya orang sini, galengan. Galengan, ini kalau dikeruh ini adalah batu batah yang tidak bisa dihancurkan oleh para petani. Dan juga di lahan-lahan sawah ini banyak ditemukan yang namanya porselin-porselin kina. Nah, ini yang menandakan bahwa kawasan ini adalah kan benar-benar kawasan tempat mandinya atau tempat berkumpulnya para putri kerajaan atau bangsawan di Lamajang, Tiganjuru. Nah, karena itu kita telusur, kita jalan-jalan sebentar yuk. Mau go. Sampai jumpa. Ini kita bisa melihat batu batah. Kelihatan ya, saudara-saudara, para penonton, kita tidak usah susah-susah kalau di sini. Ini batu batah yang kalau diteruskan, ini agak semua di sini adalah batu batah yang tidak bisa dirusak. Jadi, para petani membuat jalan di atas batu batah, struktur yang mana bekas daripada Taman Sari. Nah, ini saudara-saudara bisa kita lihat. Ini bisa di-shoot kamera. Ini sawah. Ini betapa tingginya sawah ini. Nanti dari sana juga bisa. Lihat, ini tinggi ini sawah. Ini batu batah ini diperkirakan. Batu batah. Dan ini airnya mengalir terus. Karena ini adalah ada sumber air di sebelah sana. Di ujung barat utara apa? Barat daya. Di ujung barat daya sana ada sebuah sumber air yang sampai sekarang masih mengalir dan mengalir di sawah ini. Jadi, sawah di kawasan ini tidak pernah yang ini berapa peta, tidak pernah benar-benar menjadi sawah yang subur ya. Karena airnya mengalir terus sehingga kesuburannya menjadi kurang. Karena air setiap saat terus menggenangi wilayah ini. Sampai ke timur ini akhirnya mengalir setiap saat, setiap hari. Dan saudara-saudara pada masa yang lalu, kawasan Dok Jeding ini adalah tempat untuk masyarakat Biting pada tahun 70-80 itu untuk mandi, untuk mencuci, untuk mengambil air, dan sebagainya. Ini satu-satunya tempat. Jadi nanti kita akan lihat yuk, kita telusur lagi. Ini petapa tingginya. Ini petapa tingginya ini dengan yang di atas. Ini di kawasan timur, kawasan agak timur, diperkiraakan 5 hektare luasannya. Nanti sampai ujung teguh-teguh di sana itu. Itu yang dikatakan Blok Jeding. Blok Jeding ini menurut penamaan masyarakat juga seperti tadi Blok Kraton. Namun juga sudah pernah diteliti oleh Balai Arkeologi dan didapatkan diperkirakan ada susunan batu bata seluas 5 hektare. Nah, bisa kita bayangkan betapa megahnya atau luasnya pemandian Taman Sari di Ibu Kota dan sekitar Kraton Arnon area Wiraraja. Batu bata yang masih berserangan di kawasan ini. Dan di bawah Ponsengon ini juga banyak dipenuhi oleh batu bata. Kita tidak tahu karena masih belum pernah diteliti. Kita lihat ratu bata yang berserakan di landasan ini. Nah, ini agak terang. Banyak batu bata berserakan. Terima kasih telah menonton! Ini, ini batu bata di sekitar Blok Jeding Taman Sari. Ini kayaknya muncul juga semburan air meskipun picil ya. Ini, kita dilihat. Kita dicek. Air mengalir dari sini. Ini mengalir. Ini ada sumber air yang besar di sini. Di bawah sini. Ini bisa dicek. Batu bata. Batu bata ini. Ini batu bata. Batu bata yang berserangan. Menurut penelitian balai arkeologi Yogyakarta, luas Blok Jeding atau Taman Sari diperkirakan 5 hektare, yang terdiri dari bangunan berupa kolam maupun struktur batu bata yang sangat banyak. Tim Mas Masur Channel dalam penelusuran ini juga menemukan tumpukan batu bata yang tingginya 1 meter dengan panjang 30 meter yang merupakan penemuan baru di Blok Taman Sari ini. Saudara-saudara ini kita memang banyak telusur terkait bekas kawasan Blok Jeding atau Taman Sari. Ini yang digundukan-gundukan tanah ini. Ini adalah batu bata yang agak tinggi. Ini adalah batu bata, struktur batu bata nanti kita juga akan lihat. Taman Sari diperkirakan penelitian balai arkeologi Yogyakarta, pertunan batu bata yang agak tinggi, yang masih tersisa di kawasan Taman Sari, Blok Jeding. Taman Sari diperkirakan penelitian balai arkeologi Yogyakarta, Taman Sari diperkirakan penelitian balai arkeologi Yogyakarta, ini tembok batu bata. Ini tembok batu bata. yang luar biasa. ini tembok batu bata. ini tembok batu bata. yang kita tidak tahu apa fungsinya. ini tembok batu bata. ini tembok batu bata. ini tembok batu bata. ini tembok batu bata. Ya, saudara-saudara, para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Tadi-tadi kita cukup capek telusur ini, agak panjang juga mengitari kawasan ini. Menurut penelitian balai arkeologi Yogyakarta ada lima hektare, kawasan di Blok Jeding atau Taman Sari atau tempat pemandian putri-putri kerajaan atau istri-istri dari raja-raja lamajang tigang juru. Nah, saudara-saudara, ya memang kalau dilihat betapa megahnya kita bisa melihat tadi. Ini bisa kita melihat yang tadi itu. Ini adalah batu bata berserakan setinggi hampir satu setengah meter. Dan di kawasan ini setiap gundukan tanah di bawahnya adalah batu bata. Yang mana ya kira-kira memang lima hektare seperti yang diberitakan dalam penelitian balai arkeologi Yogyakarta. Namun sampai hari ini kawasan ini belum tersentuh apa-apa. Dan di atas kawasan ini banyak berdiri, ya ada pohon sengon, ada yang lain-lain. Yang barangkali ini juga karena belum ada sentuhan penelitian yang berarti. Nah, namun pada intinya saudara-saudara yang ingin saya beritakan bahwa betapa luasnya, betapa megahnya pemandian putri-putri atau para istri raja-raja Lamajang Tiganjuru. Pada saat itu dibangun pada tahun 1294 dan sebagainya. Di mana di kawasan utama ada sebuah kolam yang cukup luas yang sekarang menjadi petak-petak sawah. Dan di bawah petak-petak sawah itu masih terdapat yang namanya alas yang berupa batu bata. Jadi seperti dapat dikatakan satu lantai daripada kolam pemandian, ya. Dan juga ada sumber air yang tidak pernah kering sampai hari ini. Yang mana pada tahun 7 bulan malah menjadi sumber daripada penghidupan. Di mana pasokan air untuk masyarakat Biting pada saat itu dipenuhi dari wilayah atau dari sumber blok jeding ini. Jadi saudara-saudara, itu yang bisa kita gambarkan bahwa area Wiraraja memang membangun satu kawasan baik berupa keraton, baik berupa jedingan atau taman sehari ini dengan tidak tanggung-tanggung. Sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan pengalaman hidupnya yang sering bergaul dengan pihak-pihak asing juga. Misalnya saja dari kawasan lain Nusantara seperti Mongoltar, Tercampa dan sebagainya. Nah ini tentu saja merupakan kebanggaan, merupakan aset bagi wilayah yang sekarang bernama Kabupaten Pemajang. Dan juga merupakan aset juga bagi Nusantara. Karena kawasan Biting yang dulu bernama Arnon ini adalah masih kawasan yang tersentral. Satu-satunya kawasan Bekas Ibu Kota Kerajaan Kuno yang tersentral yang masih bisa dideteksi keberadaannya karena dikelilingi oleh sungai-sungai dan sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara untuk telusur Taman Sari mungkin seperti ini, banyak yang bisa kita laporkan ada bangunan-bangunan berupa struktur batu-bata yang sampai sekarang kita tidak tahu mana fungsinya dan mau diapakan juga. Dan itu adalah aset bagi Lumajang, aset bagi Nusantara dan tentunya ke depan pihak pelestari baik swasta atau pemerintah supaya bisa bersinergi lebih erat. Sehingga nantinya potensi ini bisa menjadi aset, bisa menjadi modal besar bagi generasi muda dan generasi selanjutnya untuk berpetualang menghadapi kehidupan yang lebih baik. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Mungkin siaran pandangan mata kita dari Blok Jendeng Taman Sari, Kawasan Arnon, Kawasan Situs Biting, Desa Kutornon, Kecamatan Sugotono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sampai disini dulu kita akan lanjutkan dalam edisi-edisi spesial area Wiraraja berikutnya. Demikianlah telusur yang dilakukan tim Mas Mansur Channel. Semoga ke depan dapat lebih melestarikan peninggalan sejarah yang luar biasa ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!